Intro Jumpa lagi dengan saya, Kabrindo Serbis Hari ini kita kedatangan TV Cina TV tabung Cina Belum tak bongkarin Katanya sih cuma terdengar suaranya saja Tanpa berlama-lama kita akan menghidupkannya Oke, sudah tak nyalain Dan coba anda mati layar kaca saya Oke, suaranya terdengar Namun gambarnya seperti itu Apa sih yang menyebabkan TV itu gambarnya seperti itu? Yora reti aku jugaan teman-teman Oke, tanpa muluk-muluk kita akan bongkar dulu Isi dalamnya Seperti apa TV ini? Telah melakukan pembongkaran teman-teman sekalian Kalau dilihat dari bentuk fisik Ya lumayan tua juga nih TV ini Apanya yang rusak ya? Jadi males saya teman-teman melihat mesin TV-nya seperti ini Yowes dia mati dulu apanya yang ada Elko-elko atau apa yang kembung Coba mau tak ganti dulu Oh ya ada kembung Ini kembung ada teman-teman Coba amat Oh, ini Oh, lihat-lihat lagi teman-teman Ini kelihatannya kembung Dan Mau coba tak ganti dulu ya Aku ini memang teman-teman Kalau mau service TV Wujudnya sudah Seperti ini Itu tadi ada tersangka utama Satu buah Elko Kita akan lepas dan kita akan ganti yang baru Moga-moga dengan mengganti satu buah Elko TV pun bisa hidup Tapi kita juga enggak tahu juga Kalau memang Elko-nya yang mati Atau udah lemah Cuma ganti itu aja bisa hidup atau enggak ya Kita enggak tahu juga Yang penting kita berusaha dulu Ganti komponen yang rusak dulu Oke kita lanjutkan Setelah melakukan penggantian Elko yang tadi itu Yang ini Ini dia Elko-nya Elko-nya itu 160V 47UF Itu kakinya Pidil Kemudian agak kembung Oke Setelah itu Kita akan coba menghidupkannya Oke kita hidupkan Oke sudah menyala Dan coba kita amati layar kaca kita Oke sudah Nampak ya teman-teman gambarnya Tuh ada ularnya Namun warnanya itu Warna merahnya hilang Cuma ada warna biru Warna birunya keluar Dan warna hijau RGB Karena rednya hilang Ini tadi sudah Cek-cek bagian kepala tabung Karena yang warna merah itu K.O Bukan dari elektronikanya Tapi dari Tabungnya ini mungkin sudah Lama sekali Sudah usah jadi lemah Cara ngeceknya Nanti tak buatin video tutorialnya Untuk ngecek tabung Itu sudah lemah atau belum Nah ini tadi yang jelas TV-nya sudah ada gambarnya aja Yang penting bisa ditonton aja Kalau mau ganti tabung Ya sama aja ganti TV Yang penting kerusakan kali ini Disebabkan oleh satu buah elko Dan TV pun bisa kita tonton lagi Walaupun gambarnya tidak Sebegitu sempurna Tapi bisalah ditonton dengan layak Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman kalian Semoga video ini menjadi referensi Lai orang pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar ya Pasti komentar kalian semua Pasti akan saya jawab Atau ada yang mau nambahin Silahkan ketik di kolom komentar juga Kritik dan saran anda Pasti saya terima Dan memang semua itu orang Tidak semuanya Sempurna Ada kalanya ya Tidak sempurna Namanya aja manusia Penuh kekurangan dan kelebihan Oke sekian-sekian bacot Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton